Apakah orang Kristen boleh sembahyang cengbeng atau sembahyang kuburan? Saudara, sebelum kita bahas apakah orang Kristen boleh atau tidak sembahyang kekuburan atau sembahyang cengbeng ini, maka hari ini saya akan mulai dengan menjelaskan apa sih sebenarnya cengbeng itu. Nah saudara, cengbeng ini tradisi Tionghoa. Hari raya cengbeng adalah hari raya Sumotong dan dirayakan pada bulan ketiga tahun Imlek. Tanggalnya dalam setahun Imlek ini juga tidak tetap atau bisa berubah-berubah. Nah yang pasti pada permulaan bulan ketiga tersebut, nah menurut penanggalan masehi biasanya jatuh pada tanggal kurang lebih 5 atau 6 April. Ceng berarti bersih dan murni, beng berarti tenang. Jadi cengbeng berarti bersih tenang. Nah pada hari cengbeng, biasanya orang Tionghoa akan berjiarah ke kuburan atau kemakam orang tua atau leluhur mereka dengan membawa batang dupa atau hiyo, lilin, kertas sembahyang, dan sedikit susajian. Biasanya dalam bentuk buah atau kue basah. Selain melakukan sembahyang, mereka juga membersihkan kuburan tersebut. Nah hal ini dilakukan bukan saja untuk menunjukkan rasa bakti, tetapi juga mengajukan permohonan izin, laporan, atau permintaan. Biasanya dalam sembahyang tersebut mereka juga akan mohon diri atau pamit kalau mereka akan pergi ke tempat yang jauh atau keluar kota. Juga akan dilaporkan tentang usaha yang baru, pernikahan, dan lain-lain. Mereka juga memohon izin bila ingin menjual rumah warisan ataupun hal-hal lainnya. Nah tidak jarang juga mengajukan permintaan seperti rejeki, perlindungan, dan sebagainya. Bahkan ada yang pindah nomor untuk beli toto, dan sebagainya. Nah itu semua terjadi. Nah sembahyang cengbeng biasanya juga dilakukan di rumah. Bahkan ada juga keluarga-keluarga yang satu marga atau se, mengadakan sembahyang bersama di tempat perkumpulan atau rumah abu. Umpamanya rumah marga se, ciau, lim, atau tan. Keluarga ini mengunjungi makam orang tuanya atau leluhurnya biasanya meletakkan beberapa lembar kertas kuning yang panjang dan kecil itu di atas bongpai atau batu nisan. Nah setelah kurang lebih melihat penjelasan singkat tentang arti cengbeng, pertanyaannya sekarang, apakah orang Kristen boleh sembeng cengbeng atau kuburan? Khususnya dari keturunan Tionghoa. Nah saudara, sebagai orang Kristen, bila kita mengunjungi makam orang tua, keluarga, serta membersihkan, menabur bunga, merapikannya sebagai tanda cinta kasih kita, itu tidak salah. Itu baik-baik saja. Yang menjadi salah adalah kalau kita berdoa kepadanya dan meminta sesuatu kepadanya. Dari sudut pandang kekrisenan, sekali lagi, dari sudut pandang kekrisenan, berjiara itu bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jika tujuannya sekedar untuk bersih-bersih atau mempercantik kuburan dari anggota keluarga atau kerabat. Yang bertentangan adalah jika orang Kristen berjiara kekuburan untuk mendoakan kerabat yang sudah meninggal atau berdoa atau berbicara dengan roh mereka. Tindakan ini tentu saja salah karena Alkitab menyampaikan bahwa roh orang yang meninggal sudah kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang hidup. Pengkot 9 ayat kelima, Firmala berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Katakan Nami. Lanjut, kita baca di ayat 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayat ini menegaskan bahwa orang meninggal sudah memiliki dunia dan perjalanan yang berbeda dengan orang-orang yang hidup. Karena itulah, kita tidak bisa berharap lagi kepada orang mati supaya mereka menolong kita. Atau kita tidak bisa lagi membantu mereka supaya mereka masuk surga. Karena perjalanan tersebut hanya ditentukan oleh tindakan mereka semasa mereka masih hidup. Dan yang terpenting adalah apakah mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semasa hidup mereka. Anggota keluarga yang masih hidup tidak bisa memperjuangkan status kerabat mereka yang sudah meninggal. Karena setelah meninggal, hidup mereka sepenuhnya dibawa kedaulatan Tuhan. Karena itulah, penting untuk menyadari bahwa betapa pentingnya masa hidup kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya pada saat kita meninggal nanti kita bukan saja hanya percaya akan berada bersama dengan Bapak di surga tetapi kita juga meninggalkan warisan ilahi bagi generasi yang kita tinggalkan. Adami Imamat 19 ayat ke-31 Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roro peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi nazis karena mereka. Akulah Tuhan alamu. Sudara, saya tegaskan di sini menurut kekristenan Ziarah sembari berdoa kepada orang mati dan meminta perlindungan dan berkat adalah tindakan yang keliru. Prinsipnya sama bahwa orang mati dan orang yang hidup sepenuhnya dibawa kuasa Tuhan. Jadi orang mati tidak bisa menolong orang hidup. Demikian sebaliknya orang hidup tidak bisa menolong orang mati. Sumber berkat, perlindungan dan pertolongan kita itu adalah Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan bukan kepada orang mati. Jika seseorang mengaku kristen tapi masih berdoa kepada orang mati. Bisa jadi dia adalah orang kristen yang belum lahir baru dan tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri dengan tegas menyampaikan bahwa mereka yang berdoa kepada roh orang mati adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena hal itu merupakan tindakan kurang beriman di mana seseorang meragukan kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Gak sedikit juga orang kristen yang berdoa kepada roh orang mati karena peristiwa kerasukan. Biasanya mereka akan tampil menyerupai kerabat yang kita kenal dan menuntut sesuatu yang adek aneh dan bahkan memberikan ancaman kepada keluarga yang masih hidup. Sayangnya itu hanyalah tipuan si Iblis untuk membuat kita percaya bahwa orang mati masih berkuasa atas orang-orang yang hidup. Hati-hati. Mari kembali kepada firman Tuhan. Mari kita pegang kebenarannya sejati bahwa Tuhan berkuasa atas dunia orang mati dan yang hidup. Sehingga selama hidup ini kita harusnya menjadi orang-orang Kristen yang menghormati Tuhan di atas dari segala sesuatunya. Jangan pernah gantikan posisi Tuhan dengan mempercayai bahwa orang-orang mati masih berkuasa atas hidupmu. Jika berziarah kekuburan dengan berdoa dan berbicara kepada orang mati adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh keluargamu secara turun-temurun dan kamu menganggapnya adalah hal yang lazim, cobalah untuk membongkar pandangan mereka dengan kebenaran ini. Jangan gantikan posisi Tuhan dengan mempercayai bahwa orang-orang mati masih berkuasa atas hidupmu. Jika berziarah kekuburan dengan berdoa dan berbicara kepada orang mati adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh keluargamu secara turun-temurun dan menganggapnya adalah hal yang lazim. Cobalah untuk membongkar pandangan mereka dengan kebenaran ini. Jangan biarkan si iblis membuat kita kehilangan tempat terbaik yang sudah disediakan di surga hanya karena tradisi yang salah yang kita lakukan. Yang mengerti boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.